nah sudah kita sambungkan jadi di sana dua ini 12345 on grid yang dua sisa off grid Hai Rekor lagi push 27 Tuh-tuh. Jam 11.15, sadis guys, nembus ke 27 Ampere-tik, jadi dari settingan on grid, 700. Proyek nge-tripin mcb, kita akan mulai lagi, itu apaan ya, uji coba on grid, ditambah satu panel dari 600 Wp menjadi 7x100 Wp, ternyata membuat panel terminal sambungan kabel, yang di labelnya sih, 25 Ampere, 600 Volt, itu meleleh lagi ya, untuk yang kedua kalinya. Kita akan tuker dari 700 Wp on grid, sebelumnya color hijau, dipasang 4 panel, merah hitam, PF1F, 3 panel. Sekarang kita akan tambah yang merah hitam ini menjadi 5 panel, color hijau, kita sisakan 2 panel saja. Oke, ini 2 panel di seri, plus-plus, min-min, masuk ke color hijau, sisanya yang 5 akan ke PF1F. Ini 2 papan, kita geser, biar gabung ke kabel 6 mm, PF1F. Nah, ini sambungan dari 5 papan, sudah gabung semua. Nah, nggak enaknya main 12 Volt ini, kita harus pakai MC4 2-in-1 yang banyak, jadi agak boros. Jadi, kalau mau main paralel, kita boros sambungan 2-in-1 seperti ini. Ini adalah T1, 2, 3, 4, 5 ya. Satu papan, satu. Nah, sudah kita sambungkan. Jadi, di sana 2, ini 1, 2, 3, 4, 5. On grid, yang 2, sisa off grid. Jam 12, 20 menit lebih. On grid, rekor baru lagi nih. Ampere peak-nya lewat di 27, saat ini di 25,4 Ampere. Nah, jadi kemarin saya tuker komposisi kabel, jadi sebelumnya, ya, color hijau. Ini dipasang 4x 100 Watt-pick. Eh, salah. 400 Watt-pick, yang kabel PF1F, 300 Watt-pick. Nah, sekarang dari 7x100, yang color hijau, ini hanya 200 Watt-pick. Yang PF1F-nya, 6 mm, dipakai 500 Watt-pick. Nah, sekarang berarti ada pengaruh yang lumayan, signifikan. Ampere-nya nembus di 25,6 dalam kondisi hari yang mendung. Jadi, untuk pengaruh dari kabel, antara color hijau dan PF1F, yang ukurannya juga lebih besar, memang ada pengaruh ke produksi. Jadi, ini malah sampai ke 27, ya. Ampere tertinggi. 27 Ampere peak-nya. Jadi, melebihi dari hari-hari sebelumnya, yang masih di rate 23 atau 24 Ampere. Harus tertingginya, ini malah sampai di 27 dan tidak ngetrip juga. Sudahlah. Pengen tahu nih ya, kita pantengin aja, dia mau ngetrip di berapa. Tapi, kalau nanti sampai 30 Ampere juga tidak ngetrip, nah, itu baru kita bertanya-tanya, lebih bertanya. Dari 700 Watt peak, bisa dihasilkan 400 Watt. Artinya, ini lebih dari 50 atau 60 persen, ya. Ya, mungkin 60 persen kurang lah efisiensi dari 700 Watt peak produksinya. Jadi, kalau kita pasang 7x100, menghasilkan energinya 400 Watt. Lumayan. Nah, yang jadi masalah adalah, di sisi off-grid ini agak turun kinerjanya, setelah satu papannya dipinjem ke on-grid. jadi, agak-agak jomplang. Dari pagi, nyalain pompa, akinya kena low voltage terus secara seri, ya, agak aneh juga nih. Pedal produksi dari papannya sekitar 300-400 Watt. Nah, ini kondisi Watt meter, juga yang 600 Watt peak, dia masih ngeluarin 9.8 Ampere. Tapi, yang 200 nih, udah 0 Ampere nih. Apakah si Watt meternya yang error atau memang pengaruh dari mismatch ini ya. Ini ada beberapa penyebab nih. Karena yang Watt meter yang 200 ini nggak apa namanya, agak cacat. alias pernah kena problem, jadi nggak seperti yang 600, ini normal, yang ini nggak normal. Jadi, kalau dia 0 Ampere, nah itu tanda tanyanya jadi lebih banyak. Nah, ini ketika saat ini digunakan untuk nyetrika, jadi kalau nyetrika jalan, turun ke 13, kalau nyetrikanya off, langsung naik lagi ke 14.2, 14.7, dan di Watt meter juga, ini jadi 0. masih bingung nih, masih bingung nih, ngamatin mismatch ini. dari 800-nya sih, masih nyedot 5 Ampere ya, artinya si Aki ini belum penuh-penuh amat. masih bisa narik arus dari panel sebesar 5 Ampere. sekarang, sekarang setrikanya jalan. nah ini kalau kondisi seperti ini, ini menjelang jam 12, produksi juga masih di bawah 1 KWH, jadi kurang talk chair, kalah dengan si on grid ya. ini 800 Watt peak, produksinya masih di 9.18. 900 Watt hours, tapi si on grid, dengan 700 Watt peak, dia udah, udah dapet 1,2 KWH, 700 Watt peak, mengalahkan, 800 Watt peak, secara seri. jadi kalau paralel, buat on grid, kayaknya memang, lumayan bagus ya. bisa maksimal, untuk on grid, main di, paralel dengan GTI, yang cuma 600 Watt ini. berarti ini kombinasi panel, 600 Watt peak, secara 36, dan 200 Watt peak, secara 24, tidak direkomendasikan. terima kasih. Sampai jumpa ke depan, dan sampai jumpa ke depan. selamat menikmati